Anda kembali di seputar AINU Siang, pemirsa hanya karena dituduh mencuri ponsel seorang pria di Delhi Serdang, Sumatera Utara dianiaya oleh teman-teman yang menggunakan bensin. Akibat aksi main hakim sendiri ini korban terluka bakar di sekujur tubuhnya. Kondisi korban kritis dan belum sadarkan diri. Deni warga percut setuan Delhi Serdang, Sumatera Utara dilarikan ke rumah sakit terluka bakar di sekujur tubuh. Ironis, pria 25 tahun ini menjadi korban aksi main hakim sendiri temannya. Peristiwa berawal saat korban berada di rumah temannya di Jalan Pipit, Kecamatan Percuma, Seituan. Seorang temannya mengaku kilangan ponsel dan menuding korban mencuri ponsel. Diduga kesal, teman-teman korban membeli bensin dan menganiaya korban hingga terluka bakar. Warga berusaha menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit. Kondisi korban kritis belum sadarkan diri. Kita belum tahu kurang pasti, mas. Cuman katanya ada unsur pencurian. Cuman kita cerita kronologisnya belum berani cerita kita. Karena memang masyarakat beredar cerita berbeda-beda. Kemudian sudah dilakukan juga penetapan tersangka terhadap dua orang yang saat ini masih kami lakukan pencerian. Kalau untuk handphone itu memang diambil sama si D ini atau gimana? Belum bisa dipakai. Polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih memburu para pelaku. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Adipalapahara, Hapai News melaporkan.